Umar Ibn Khattab Orang yang pertama Pimpinan orang mu'min Dapat julukan Abi Hafsin Dari Rasulullah Abi Hafsin Bukan berarti bapaknya Hafsoh saja Tapi Abi Hafsin Mengandung makna Hafs artinya asad, singa Karena Nabi lihat Sina Umar ini Begitu keras Sehingga dapat julukan dari Nabi Abi Hafsin Beliau juga dapat julukan Al-Faruq Dari Nabi Karena melalui Sina Umar Agama ini Bisa terpisah Mana yang hak itu hak Mana yang batil itu batil Dengan terang-terangan nyata Tanpa ada rasa takut Munculnya dari Sina Umar Sina Umar bukan orang pertama Kedua, ketiga yang masuk Islam Beliau orang yang ke-40 Lebih ke atas Orang yang masuk Islam Setelah 40 sahabat masuk Islam Baru Sina Umar Ibn Khattab masuk ke dalam agama Islam Dan beliau orang yang pertama Berani mengikrarkan agama Islamnya Di depan Kaabah Ketika beliau masuk Islam Dengar adiknya yang bernama Fatimah Sudah masuk Islam Bersama suaminya Said Bin Zaid Beliau marah Ketika mendengar ayat suci dibacakan Tersentuh hatinya Akhirnya masuk Islam Lalu datang kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad SAW Nabi senang, girang, gembira Nabi langsung kasih kabar gembira Kamu penghuni sorganya Allah Saking girangnya Dalam riwayat Ad-Darkudni Malaikat Jibril datang kepadaku Kata Rasulullah Fakalali Qadistab syara ahlus samai Bi Islami Umar Wahai Muhammad Rasulullah Seluruh penghuni langit Malaikat girang gembira Dengan masuknya Islam Saidina Umar Malaikat girang Karena Nabi selalu berdoa Allahumma aizzil Islam Bi'ahabbir rajulaini ilaik Bikin Islam ini Jadi kuat ya Allah Dengan melalui orang yang paling kau cintai Dalam riwayat yang lain Bi'ahadi Umaren Melalui salah satu Umar Umar ibn Khotob Atau Umar Amr ibn Hijam Abu Jahal Fa'asbah Umar aslam Dapati daya Saidina Umar masuk Islam Malaikat penghuni langit Semuanya girang Langsung keluar Saidina Umar ke Ka'bah Berkata Wahai penghuni Mekah Kumpul tuh Siapa saja diantara kalian Yang pengen anaknya jadi yatim Siapa saja diantara kalian Yang pengen istinya langsung jadi janda Ganggu saya Otomatis Anak ente jadi yatim Isti ente jadi janda Inna lillah wa inna ilahi Najib Beliau orang yang pertama berani Mengikrarkan keislamannya Di depan Ka'bah Subhanallah Dan Sayyidina Umar ini Orang yang paling Mulia Setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq Ditunjukkan alamat nyatanya Kuburannya Di samping Sayyidina Abu Bakar Siddiq Di samping Baginda Nabi kita Muhammad Allah tunjukkan Saking dekatnya Di dunia ini Sama Nabi Seperti Sayyidina Abu Bakar Demikian Sayyidina Umar meninggal dunia Pun demikian Makamnya Di samping Junjungan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahabihi wa sallam Setelah beliau masuk islam Banyak meliwatkan hadisnya rasul 539 hadis Melalui Sayyidina Umar Amin mu'minin Umar ibn khattab Radiyallahu ta'ala Dan beliau ini Ketika menjadi khalifah Maaf Menjadi amin mu'minin Enggak sebentar Paling lama Di antara 4 khalifah rasul Dikatakan oleh ulama Paling lama Sayyidina Umar Selama 10 tahun 6 bulan Lebih 5 hari Jadi amin mu'minin Dikatakan oleh sahabat Hampir setiap sahabat Temuin beliau di pagi hari Lagi nangis Siang nangis Sore nangis Malam nangis Sampai sahabat-sahabatnya penasaran Bahaya amin mu'minin Kenapa engkau ini Selalu nangis Setiap waktu Sayyidina Umar berkata Saya ini jadi amin mu'minin Sudah lama Seandainya saya mati Walaupun saya berlaku adil Jadi pemimpin Saya bakal tetap dihisap sama Allah Kalau saya zolim Saya bakal disiksa sama Allah Kalau di waktu siang Saya tidur Saya tredor Dengan tanggung jawab saya Kalau saya tidur Di waktu malam Saya sudah tredor Di dalam hak saya Jiwa saya Tuntutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu amin mu'minin Sayyidina Umar Ibn Khattab Bahkan dikatakan Beliau itu keras Tapi kerasnya Di dalam kewajiban Anaknya sendiri Ketika berzinah Disuruh Al-Gojo Mencambuk Sampai mati Tapi dibalik Kekejaman Maaf Dibalik kekerasannya Beliau itu orang yang lembut Kepada keluarga Salah seorang Pembantu beliau Masuk ke rumah Beliau kaget Lihat anak-anaknya Lagi main di atas Dadanya Sayyidina Umar Sambil mustalqian Celentang Lagi bercanda Sama anak-anaknya Anak-anaknya pada digendong Pada naik ke atas perutnya Atas dadanya Maka ini Pembantunya Bingung Sambil mengatakan Ini tidak pantas Wahai amin mu'minin Kamu ini amin mu'minin Apa kata amin mu'minin Kayfa antama ahli Enti sama keluarga Bagaimana sih Sama anak Bagaimana sih Saya ini Sama anak Indah khaltu Aleyhim Sakatan natik Yang ngomong Diam Saking takutnya Kalau saya datang Anak-anak saya Pada takut Mestinya enti amin mu'minin Seperti itu Apa jawaban Sayyidina Umar Ya atazil anna Enti jangan jadi anak Bu ana lagi deh Pergi sana Antala tarfak bi ahliq Faqifah bi umati Muhammad Enti sama keluarga Aja kasar Kejam Bagaimana sama umatnya Nabi Muhammad Allah cinta Kepada Sayyidina Umar Pengunilangi cinta Kepada Sayyidina Umar Dalam kitab Karya Imam Asyidina Umar Kasifus Sal-salah Judulnya Di zaman Sayyidina Umar Ada gempa Semua orang ketakutan Gunung-gunung Goncang Lalu Sayyidina Umar Langsung ngeluarin Pecutnya Dipukul itu bumi Fadara babi sawti Wa qala uskuni Innam lakun adil Fawailun ya Umar Hai bumi Jangan pakai gempa-gempa deh Kalau aneh Enggak adil Celaka aneh Tapi kalau enggak adil Jangan pakai gempa-gempa Seperti ini Detik itu juga Gempa Tenang Bumi Dipecut Jangan pakai gempa deh Kalau enti Coba-coba begitu Itu bumi kebuka Yang begini nih Enak rasanya Ditelung Beda Sayyidina Umar Dalam kitab Yang dikarang Imam Tabari Ahmad Abdullah Al-Tabari Ya kitab beliau Saya lupa namanya Dikatakan Amir Gubernur Mesir Namanya Amr Ibn Ibn Al-Aus Sahabat Rasul Salawat Rabi Salamu'ala Kirim surat Kepada Amir Muminin Sayyidina Umar Di kota Madinah Isi suratnya Wahai Amir Muminin Sayyidina Umar Mohon maaf Bagaimana pendapat Antum Ini orang-orang Mesir ketakutan Kebingungan Karena sungai Nil Airnya sudah Sudah mulai mengering Kecuali Kita lemparkan Wanita yang Masih perawan Sebagai tumbal Baru airnya Bakal naik lagi Sayyidina Umar Pas lihat Oh iya Tulis surat Isi suratnya Begini Wahai sungai Nil Mesir Wahai sungai Nil Jangan Macem-macem Kalau Ente Mengalir Karena maunya Ente sendiri Gak ada yang Ciptain Boleh Ente Ngadat Tapi Kalau yang Ciptakan Kamu Wahai sungai Nil Allah Jangan Macem-macem Pakai Ngadat-ngadatan Mengalirlah Kamu Ditulis Surat Wahai Amar Ibn Has Kalau kamu Sudah terima Surat saya Lemparin Ke sungai Nil Gak usah Lempar-lempar Tumbal Wanita perawan Untuk sungai Dilemparin Untuk kertas Ke sungai Sungai Nil Gak butuh Tumbal Wanita perawan Lagi Ayahnya Semakin hari Semakin tinggi Semakin banyak Semakin berkah Ketakutan Nama surat Amin Uminin Sayyidina Umar Ibn Khattab Radiyallahu Ya Beliau meninggal Dunia Ya Pada usia 63 tahun Ya Sama Kurang lebih Dengan umur Baginda Rasul Sayyidina Abu Bakar Meninggal 63 tahun juga Baginda Nabi kita Muhammad SAW Meninggal Umurnya berapa 63 tahun Tiga-tiganya Sama Orang-orang Yang dicintai oleh Allah SWT Mudah Allah Merido Dan kita Berokin Barakanya Amin Ya Beliau meninggal Dunia Dikubur Di samping Makam Sayyidina Rasul Sallallahu Bersama Sayyidina Abu Bakar Sedih Pas hari Beliau meninggal Dunia Matahari Yang terang Langsung Gelap Mendung Sampai Anak-anak Kecil Datang Sama Bapaknya Wahai Bapak Apakah hari ini Kiamat Kok langit Jadi gelap Apa kata Bapak Anak kecil Itu Bapak Anak-anak Hari ini Bukan Kiamat Tapi hari ini Umar Ibn Khotob Dibunuh Semua orang Yang membunuhnya Orang Nasrani Yang bernama Abu Anduk Bapak No O Lo Terima kasih.